bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan koneksi antara materi budaya positif perkenalkan saya Rizarullah calon guru penggerak angkatan 11 kabupaten sukabumi apa yang akan dibahas pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah kedua refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi budaya positif kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif sebagai seorang calon guru penggerak saya harus memprakarsai dan mengujudkan budaya positif yang sesuai dengan pemahaman konsep disiplin itu sendiri yaitu belajar budaya positif tersebut diwujudkan dalam kegiatan pendidikan di sekolah dimana seorang calon guru penggerak mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif yang meliputi disiplin positif motivasi perilaku manusia posisi kontrol restitusi keyakinan sekolah atau kelas dan segitiga restitusi disiplin positif dalam menerapkan disiplin positif murid diajarkan untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal konsep disiplin positif ini mengarahkan diri untuk dapat mengontrol diri sendiri dalam melakukan segala tindakan termasuk kebutuhan dasar manusia sehingga motivasi intrinsik dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa paksaan hukuman atau ujian sebagai guru saya memberankan peran manajer yang berfungsi sebagai kontrol diri untuk membantu murid menguatkan karakternya selanjutnya ada tiga motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai mereka percaya dalam menjalankan konsep motivasi perilaku pada manusia saya perlu memahami dan menginfikasi perilaku murid berdasarkan motivasi perilaku dan menumbuhkan motivasi internal atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru ada lima posisi kontrol sebagai guru yang pertama sebagai penghukum kedua pembuat orang merasa bersalah ketiga teman keempat mantau kelima dari lima posisi kontrol seorang guru sebaiknya guru memerankan posisi sebagai manajer memposisikan peran guru sebagai manajer adalah wujud dari menjalankan dan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menciptakan identitas berhasil atau sukses murid dalam melaksanakan posisi manajer guru untuk memfasilitasi murid untuk mendukung dan mempertanggungjawabkan perilakunya agar mendapat solusi atas permasalahannya sendiri posisi manajer juga merujuk pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas sukses pada dirinya selanjutnya keyakinan sekolah ataupun kelas selain posisi kontrol seorang guru keyakinan sekolah atau kelas juga berperan membangun budaya positif di lingkungan sekolah keyakinan sekolah atau kelas berupaya berupa pernyataan universal yang mudah diingat dipahami dan harus dilaksanakan dalam nikmati sekolah keyakinan sekolah atau kelas dibentuk bersama dengan guru dan murid dengan kesepakatan bersama antar mereka yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan sekolah ataupun kelas adalah bahwa keyakinan merupakan hasil dari curah pendapat murid guru hanya memfasilitasi dan bukan peraturan dari guru yang terakhir dalam udah positif penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah penerapan segitiga restitusi berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer di mana guru memfasilitasi murid untuk mendukung dan mempertanggungjawabkan perilakunya agar mendapatkan solusi atas permasalahannya ada tiga tahap dalam penerapan segitiga restitusi pertama menstabilkan identitas kedua validasi tindakan yang salah ketiga menanyakan penyakitian tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah membantu murid memahami dan memperbaiki perilaku mereka secara mandiri sehingga menjadi murid yang bertanggungjawab dan berkarakter keterkaitan materi budaya positif filosofi khd dan juga nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak keterkaitan dengan filosofi kajar Dewantara filosofi kajar Dewantara menekankan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid dengan menjalankan budaya positif saya sebagai seorang guru penggerak dan warga sekolah lainnya yang berperan aktif dalam menuntun peserta didik untuk mengenali mengembangkan potensi mereka tanpa tekanan ataupun paksaan ini sesuai dengan prinsip pendidikan yang membangun karakter moral dan kemampuan berpikir kritis yang akan membantu mereka dalam kehidupan nyata selanjutnya keterkaitan materi dengan nilai dan peran guru penggerak budaya positif di sekolah terwujud melalui peran guru yang menginternalisasi di manilai utama guru yaitu berpihak pada murid mandiri reflektif kolaboratif dan inovatif guru yang mengutamakan kepentingan murid bersikap mandiri dalam mengambil inisiatif reflektif dalam mengevolusi diri kolaboratif dengan seluruh warga sekolah ini dan inovatif dalam pembelajaran berperan dan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif selain itu budaya positif ini diperkuat dengan adanya keyakinan bersama yang disepakati dan dijalankan oleh semua pihak di sekolah membangun suasana harmonis yang mendukung perkembangan holistik peserta didik keterkaitan materi dengan visi guru penggerak keterkaitan antara budaya positif di sekolah dengan visi guru penggerak dimana salah satu tujuan utama guru penggerak adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman nyaman dan berpihak pada murid visi ini diwujudkan melalui prakarsa perubahan yang didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila prakarsa ini membantu sekolah menjadi tempat yang memfasilitasi tumbuh kembang potensi murid secara maksimal dalam suasana yang mendukung perkembangan karakter dan keterampilan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila Refleksi Pemahaman Saya Atas Keseluruhan Materi Budaya Positif Sejauh mana pemohon Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Alhamdulillah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang meliputi disiplin positif teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Semua konsep inti tersebut dipahami dan diwujudkan dengan tindakan nyata dan dibagikan sebagai pengetahuan dan pengalaman berbagi praktik baik dengan tekan guru di sekolah Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika mempelajari motivasi perilaku manusia yang termotivasi karena penghargaan Selama ini saya memahami penghargaan sebagai dorongan untuk murid agar lebih termotivasi dan berprestasi dalam pembelajaran khususnya Akan tetapi kenyataannya penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bahkan bersifat menghukum Sehingga saya berpikir bahwa yang terbaik adalah menumbuhkan motivasi intensik agar murid selalu dapat mengontrol dirinya sendiri dalam bertindak untuk belajar mengembangkan diri tanpa paksaan atau penghargaan dari luar Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Setelah mempelajari modul ini Perubahan yang terjadi adalah bahwa selama ini saya mendorong disiplin murid dengan memposisikan diri Saya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah Seharusnya saya menjadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer Untuk membangun budaya positif melalui kontrol diri dengan menggunakan segitiga restitusi Peran ini merupakan yang terbaik untuk mengubah konsep disiplin positif dengan berkesadaran dan bertanggung jawab Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Pengalaman menangani murid yang mengejek temannya dengan sebutan yang tidak sesuai dengan namanya Saya menggunakan segitiga restitusi untuk menangani hal tersebut dengan menerapkan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus melakukan perbaikan diri sesuai dengan apa yang saya pelajari dan pahami pada modul budaya positif Serta mengimplementasikannya di lingkupan sekolah Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah, murid sudah mulai melihat motivasi intrinsik Berdasarkan cita-cita dan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini untuk menjalankan konsep-konsep bulaya positif Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menangani masalah penerapan budaya positif Setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan lima posisi kontrol Posisi mana yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif, posisi kontrol saya adalah mendorong disipin murid berada pada posisi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah meskipun murid menerima hukuman ataupun konsekuensinya Karena saya sadar bahwa hal itu terpaksa diterimanya Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam penyelesaian masalah murid Saya merasa tenang dan juga saya melihat murid saya senang Diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai apa yang mereka rasakan dan alami Dari peristiwa itu, saya menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid Dan memimpinnya untuk mengontrol diri dengan kesadaran Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekan dan bagaimana mempraktekannya? Sep, saya rasa saya pernah hanya saja menggunakan satu tahapan dan tidak mengetahui apa konsep tindakan tersebut Dalam menangani permasalahan murid, untuk membangun semangatnya saya selalu bilang Tidak apa-apa, yang sudah ya sudah, yang penting kamu belajar dari kesalahan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Ternyata, itu termasuk pada tahapan menestabilkan identitas dalam menerapkan segitiga restitusi Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting Untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses menciptakan budaya positif yang bergantutan Kolaborasi antar sekolah, orang tua dan masyarakat memastikan bahwa nilai-nilai positif yang ditakut di sekolah juga didukung di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari murid Demikian koneksi antar mati di budaya positif Salam Guru Penggerak Tergerak, bergerak, menggerakan Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton